Profil Rafi Zimah, anak Rita Sugiarto ditangkap karena kasus narkoba. Rafi Zimah, anak dari pedang Dutrita Sugiarto ditangkap polisi karena terseret dugaan penyalahgunaan narkoba. Rafi Zimah diamankan dengan barang bukti berupa sabu. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Menyusul kabar penangkapan tersebut, sosok Rafi Zimah membuat publik penasaran. Ia merupakan putra kedua dari Rita Sugiarto dan mendiang Jackie Zimah. Sama seperti orang tuanya, Rafi memiliki bakat di bidang musik. Pihak kepolisian mengamankan Rafi Zimah terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Putra Rita Sugiarto tersebut diamankan pada Senin, tanggal 17 Mei 2021 di sebuah hotel di kawasan Jakarta Timur. Mengiringi penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti berupa sabu. Ia benar diamankan hari ini, sabu, di salah satu kamar hotel di Jakarta Timur, kata Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi awak media pada Senin, tanggal 17 Mei 2021. Sebagai anak dari Rita Sugiarto dan mendiang Jackie Zimah, Rafi Zimah juga memiliki bakat dalam bidang musik. Rafi mengaku darah bermusik yang ada dalam dirinya merupakan keturunan dari Rita dan Jackie. Saat disinggung mengeluarkan lagu sendiri, Rafi Zimah minta didoakan. Ya Alhamdulillah, ya dua-duanya, papa kan senang musik juga nyanyi juga. Pengen, pengen banget, cuma belum aja, insya Allah, doain aja. Tutur Rafi Zimah dilansir dari salah satu tayangan YouTube Bipdo yang diunggah pada tanggal 24 Agustus tahun 2020. Bukan hanya bernyanyi, Rafi Zimah mengaku memiliki segudang stok lagu buatannya sendiri. Ia bukan hanya menciptakan lagu untuk dinyanyikan sendiri, Rafi juga mempersiapkan lagu untuk berduet dengan Rita Sugiarto. Namun, Rafi masih enggan untuk merilis lagu tersebut. Banyak, belum direkam aja, banyak lagu mah, ada yang berdua sama mama, ada yang sendiri. Insya Allah, kata Rafi Zimah. Ayah Rafi Zimah, Jaki Zimah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli tahun 2019. Usai pemakaman, Rafi Zimah merasa terpukul dan mengaku memiliki firasat atas kepergian Jaki. Sang ayah berpesan agar Rafi meneruskan kariernya sebagai penyanyi dangdut. Firasat pasti semua dikasih sama Allah cuma kita mikir ya enggak ke situ dulu. Kita kan mikir ya yang terbaik. Tapi memang ini pilihan Allah mungkin Allah lebih sayang ya semoga amal ibadahnya diterima. Ungkap Rafi Zimah dilansir dari jago dangdut. Didikannya benar-benar keras, untuk jadi baik. Papa the best buat anak-anaknya semua, iya sama aku, berpesan agar melanjutkan karir di industri dangdut, insya Allah, sambungnya. Namun sayang, Kombes Pol Yusri Yunus belum dapat membeberkan informasi detail mengenai penangkapan Rafi Zimah. Sama halnya dengan jumlah sabu hingga kronologi penangkapan putra Rita Sugiyarto tersebut dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Terima kasih telah menonton!